Pemerintah Kota Bekasi memperlakukan batas jam operasional berbagai sektor usaha mulai 2 Oktober. Pembatasan tersebut diberlakukan sebagai bagian dari usaha penanganan COVID-19. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengeluarkan maklumat wali kota mengenai kepatuhan protokol kesehatan pada 1 Oktober. Satu di antara poin dalam maklumat ini adalah mengenai pembatasan jam operasional sektor usaha, yaitu hanya hingga pukul 6 sore. Namun ada 11 sektor usaha strategis yang diperbolehkan beroperasi lebih dari pukul 6 sore. Di antaranya adalah toko bahan pokok farmasi dan pemeliharaan infrastruktur. Maklumat ini berlaku mulai 2 Oktober hingga 7 Oktober. Karena itu diminta oleh kementerian, Pak Menko, dan Menko pasti atas instruksi Presiden. Kita kan daerah juga menyesuaikan. Makanya saya mengeluarkan maklumat. Di maklumat itu jelas isinya apa yang harus dilakukan, baik terhadap pengusaha hiburan, kelab malam, rumah makan, maupun juga kegiatan-kegiatan. Nah, kecuali kegiatan yang dikecualikan. Ada 11 poin, kalau tidak salah, itulah yang bisa berjalan. Sedikitnya apa itu, Pak? 11 sektor itu sedikitnya diantaranya, gitu, Pak? Ya, kan ada kebutuhan bahan pokok, program strategis, infrastruktur, dan parmasi. Itu kan ada.